Halo assalamualaikum tabikpun ketemu lagi bareng aku Ariza Makeup Tutorial Nah temen temen pastinya balik lagi kita di segmen tutorial ya Nah disini aku bikin video tutorial gimana caranya numpuk bulu mata dua lapis karena banyak banget Di antara kalian yang tanya ke aku kak gimana dong kak Kak buatin tutorial dong kak gimana caranya numpuk bulu mata Nah kalau buat kalian yang masih baru Kalau tiga atau empat lapis bulu mata kayaknya terlalu berlebihan Terlalu apa ya kayaknya terlalu ngoyo gitu loh belajarnya Makanya disini kita belajar yang menumpuk dua lapis bulu mata aja terlebih dahulu Nah disini aku sudah meng-apply eyeshadow nya yang super simple Kalau kalian belum nonton video tutorial eyeshadow nya kalian bisa cek video sebelum ini Nah yang pertama kali harus dilakukan adalah meng-apply Lem bulu matanya aku langsung apply ya Jadi tiap muat tuh masing-masingan punya cara tersendiri Nah kalau aku disini langsung meng-apply lem bulu matanya Kalian boleh pakai merek apa aja boleh banget Tapi kalau disini aku pakai dari expert yang premium karena Kuat banget kena air mata biasanya sih ya copot-copot sedikit lah bagian ujung-ujungnya Nah setelah meng-apply lem bulu mata di bagian kelopak matanya terdekat dengan Pertumbuhan bulu alis aslinya ya geng ya Aku pakai dua bulu mata yang seperti ini Jangan tanya aku soal nomor bulu mata karena aku nggak pernah tahu dan nggak pernah tanya-tanya dan nggak pernah kepo Nomor bulu mata pokoknya kalau aku pesen bulu mata pasti nunjukin aja foto Ini yang kayak gini mau seribulusin misalnya Nah yang bagian bawah aku apply pertama kali untuk dasar bulu matanya Ingat terdekat atau sedekat mungkin dengan bulu mata asli Ditidurin aja masanya langsung dikipas-kipas nunggu setengah kering kita langsung tempelin ke kulit kelopak matanya Terus langsung kita tarik lagi ke bawah biar nggak terlalu ngejengat Kenapa harus ditempelin seperti itu supaya si bulu mata keduanya itu bisa berdiri tegar Tak peduli walau rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran Nah langsung kita lanjutkan dengan meng-apply bulu mata lapis yang kedua Tempelkan sedekat mungkin dengan bulu mata yang pertama Gampang banget kok gengs Ingat ya tips untuk masang bulu mata palsu itu bagian terdalam matanya itu jangan terjauh-jauh dari bagian bulu mata aslinya Biar pas melek itu nggak terlalu jauh jaraknya dan pas merem nggak terlalu nyucuk Nah baru kemudian kalau kalian mau pakai eyeliner bawah mata atau sekedar dibaur-baur eyeshadow aja juga nggak masalah ya gengs Selanjutnya kita boleh apply eyeliner supaya kesan bulu matanya itu lebih rapi lebih pro aja gitu ya Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya Pastinya kalau kalian suka dengan video tutorial aku jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya Terutama grup-grup whatsapp kalian ya gengs Jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang dengan cara klik subscribe dan tekan tombol loncengnya karena ini gratis gengs Oke gengs thank you for watching sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye Cheers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati